In, 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 in In, 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 in In, 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 in In, 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 in In, 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 in Sampai jumpa. Pak Gubernur punya kebijakan itu digilir. Tahun lalu di Sambas, Kapuasulu beberapa tahun yang lalu, kota juga sudah pernah waktu di Peraton. Dan untuk tahun ini kita dapat arahan di beliau untuk diserahkan di Kabupaten Mempawah. Tempatnya untuk Masjid Nurul Janah, Desa Peneliti Dalam, Kecamatan Sibdok. Nah prosesnya cukup lama ya, karena ini bantuan presiden, ada tim advance yang kemudian meminta informasi kepada kita. Kita lakukan survei, karena standar bantuan presiden itu minimal 800. Minimal 800 dan kita beruntung. Sapi untuk bantuan presiden ini, karena kita punya yang 1,2 ton, kita usulkan yang terbesar, disetujui. Kemarin kami sudah rapat koordinasi dengan Setnek, mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar. Di wilayah barat, dari sekian provinsi, mulai Aceh sampai dengan Jawa Timur, dan Sekalimantan, itu sapi kita yang terbesar. Rata-rata mereka turinsnya 800, 900, paling banter seribu lah, kita yang terbesar. Tahun lalu bahkan kita 1,3 ton yang di mana? Di mana itu di Sambas ya. Nah tentu ini satu penghargaan ya, satu kebanggaan buat Kalbar, karena petani Kalbar ternyata ada yang mampu menyiapkan sapi jenis kos semental atau sejenis lain emosi yang bisa membuatnya sedemikian besarnya.